Zero Dakar, ini yang 2012-2013. Kalau keluhannya mati, ganti OMG non-booknya kalau Dakar. Kalau keluhannya nggak terang, kalau Dakar harus custom proyektornya. Kalau exit, keluhannya nggak terang, itu bisa ganti HID dulu kayak Dakar. Jadi kadang tiap mobil problemnya beda, solusinya beda, prosesnya beda. Nah kalau Dakar ini kalau nggak terang, custom proyektor, itu lebih lama dari Innova, Innova Ribbon. Kenapa? Dia retrofit, harus digobok, decoak. Ini pokoknya electric colors. Custom-nya ini double. Yang original-nya diganti, tuh karena rontok, high beam-nya ditandung. Original-nya diganti, high beam-nya ditandung. Low beam-nya nyalain. Nah, nyalanya empat-empatnya. Low beam, nyalanya empat-empatnya. Terus high beam-nya empat-empatnya. Keluhannya di sini. Om Andi, apakah karena ini jelek? Enggak. Faktor umur. Karena Dakar ini, pada zamannya dikasihkan kuatis terbaik di dunia. Dari segi awet, balas ya. Satu bijinya empat juta lebih. Ori ya, kalau beli baru. Kalau di bank resmi, malah bolanya dua juta lebih. Dia sama persis kayak Alphard, Mazda CX-5, terus Mercy, BMW, Audi, VW. Bohlam-nya tipe D2 atau D4. Tapi ada yang lebih mahal lagi, bohlam-nya yang tipe D1, D3. Range Rover, Captain, gitu. Nah, ini balasnya Dakar. Dan Mitsubishi elektrik. Terus, ini bohlam olinya. Apa yang kita lakukan di upgrade di mobil-mobil yang lebih murah, kayak expander, adalah upgrade fungsi lampu mau seperti Dakar sebenarnya. Bisa lebih terang, tapi enggak lebih awet. Mau F10. F10, bohlam-nya lebih mahal lagi dari Dakar. Dia samanya kayak S-Class. Kalau F10, sama kayak seri tujuh. Gitu, ya. Jadi mobil yang lebih murah, kita upgrade. Mau seperti Dakar. Tapi kalau Dakar, kurang terang, karena proyektornya rotok. Jadi kita itu sebutnya restorasi lampu. Diganti mau seperti baru lampu. Thank you semua teman-teman Mitsubishi. Pajiru.